Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas disini di channel DimDims. Nah, sebelumnya gue itu mau cerita dulu nih. Awalnya nih, awalnya ya, gue itu udah buat script. Ngetes-ngetes, terus record, ngedit, dan lain sebagainya. Dan gue itu baru sadar, jadi pas baru mau mulai ngedit, pas juga dengerin suaranya, ternyata ini adalah Asus TUF dengan seri PG27A QL1A. Awalnya gue pikir itu adalah 279QL1A, jadi gue record ulang. Emang perbedaannya itu agak sedikit mirip, ya walaupun itu cuma mirip dari tampilan dan juga boxnya aja itu mirip. Nah, tapi kalau ngomongin dari segi spesifikasi, emang sih, seri 27A QL1A yang ini nih, itu jauh banget dengan 9QL1A. Dan harganya juga itu lumayan mahal. Oke, disini gue itu nge-review ya, tidak melebih-lebihkan suatu brand, dan gue disini itu netral sebagai reviewer aja. Karena kalau gue lebih-lebihkan pun, pastinya yang nonton juga itu udah pada paham semua tentang soal branding. Ya, jadi disini gue itu dipinjemin monitor dari Asus ya, jadi buat gue review sekarang nih, dengan tipe PG27A QL1A, dengan range harga 6,7 sampai dengan 7,5 juta. Nah, jadi tergantung dari daerah kalian masing-masing. Yang jadi pertanyaannya, apakah monitor ini worth it, dikasih harga yang gue sebutin tadi? Nah, mendingan langsung aja kita bahas monitor ini. Di dalam packagingnya itu ada kabel HDMI, USB Type-D Upstream, kabel power berikut dengan adapternya, yang bisa dibilang cukup besar, dengan 90W. Selanjutnya ada kaki monitor, dengan stand berikut dengan monitornya itu udah nempel. Ya, emang seharusnya ini lengkap, ya harusnya nih, kalau kalian beli baru, itu ada kabel display port sudah disediakan. Karena ini monitor bekas orang-orang review yang lain, ya mungkin aja kelupaan dimasukin sama reviewer yang sebelumnya, atau gimana, ya gue juga nggak tahu. Nah, ngomongin kakinya nih, kakinya ini memiliki bentuk V-shape, jadi V gitu ya, kokoh yang cukup berbobot. Terus, karena di dalamnya ini ya, ada besi yang menopang untuk monitor yang berukuran 27 inch ini, nah, kalau di atasnya ini dibaluti oleh plastik yang mempercantik tampilannya, ya sehingga tampilannya gitu oke banget. Untuk pemasangannya itu juga cukup mudah banget, karena nggak perlu lagi nih yang namanya obeng. Jadi, kalian tinggal dimasukin aja ke stand monitornya, terus diputar gitu kayak tangan kalian, itu udah jadi. Stand monitor ini terlihat cukup lumayan gede, dan ada logo TUF itu di bagian atasnya. Dan kalau kita lihat turun lagi, itu ada TUF Gaming logonya. Nah, setelah itu ada kabel manajemen di posisinya itu di bawah ya, jadi emang cukup diperhatikan banget kalau untuk urusan perkabelan. Ya, emang seharusnya di harga segini, yang bisa dibilang cukup mahal, itu wajib diperhatikan hal-hal yang seperti ini, tapi emang agak repot ya, kalau mau rapiin kabel manajemennya, karena emang harus dicopot terlebih dahulu untuk covernya. Kalau ditarik tuh sebenarnya bisa-bisa aja, cuman agak repot sih. Ya, karena stand monitor ini memiliki bentuk yang besar, jadi dia ini bisa di adjustment kalau untuk ketinggian dari monitor ini, jadi kalian bisa dinaikin aja, ini udah paling tinggi. Ini yang paling bawah ukuran seperti ini. Tuh, ini paling bawah. Terus paling mentok seperti ini. Nah, dia ini juga bisa di tilt ke atas dan ke bawah, jadi itu untuk menyesuaikan posisi monitornya. Jadi bisa ke atas, dan juga kalian bisa dikebawahin, itu bisa mentok sampai sini gitu kan. Terus, dia ini juga bisa diputer, ya jadi bisa mode vertikal gitu ya. Nah, gue contohin seperti ini, dia jadi bisa diputer aja. Atau bisa dijadiin dual monitor gitu, itu bisa. Gak cuman sampai di situ aja, dia ini bisa di-swivel, ya jadi bisa di-miringin ke kanan ataupun ke kiri. Nah, kalau kalian mau menggunakan stand monitor yang ditempel di meja gitu ya, di cepit, itu caranya mudah banget, kalian tinggal copot terlebih dahulu karet di bagian sisi, di keempat sisinya, terus buka, lalu menggunakan obeng. Nah, terus juga dia ini sudah support dengan Vesamon, dengan ukuran 100mm atau 10cm di masing-masing sisi. Monitor ini memiliki lebar 61,5cm, kalau tingginya 36,5cm, dan kalau full ya, dari atas sampai ke bawah, itu hitungannya 53cm. Di bagian belakang monitor ini, dia itu memiliki desain yang biasa dibilang cukup rame, ya terus juga kelihatan gaming banget, karena adanya tarikan-tarikan garis yang cukup agresif, terus dia ini memiliki warna hitam glossy, ya tarikan-tarikan garisnya itu. Setelah itu ada logo dari Asus di atas, dan di bagian sampingnya itu juga ada logonya, yang dari tipe monitor ini, yaitu VG27. Nah, kalau di bagian atasnya lagi ya, di bagian atasnya, paling atas nih, kalau kalian lihat itu dia bolong-bolong, tapi kalau diperhatikan baik-baik, yang beneran bolong itu hanya di bagian tengah, tapi itu kecil-kecil banget gitu bolongannya, yang hampir tidak terlihat gitu kan. Ya, itu sangat berguna banget ya, untuk pembuangan panas dari monitor ini. Nah, gue juga cukup aneh juga ya, karena harusnya nih, kalau untuk pembuangan udara, di bagian bawah atau di bagian samping, nah itu baru pas gitu ya. Kalau di bagian atas kan, penempatannya itu, jadi kalau debu cepat masuk. Ya, walaupun bolongannya kecil gitu kan, ya nggak apa-apa sih, seenggaknya dia ini memiliki sirkulasi udara yang sangat bagus, daripada tidak ada sama sekali. Mungkin lebih baiknya lagi, bolongannya agak lebih besar gitu kan. Terus juga untuk mengatur settingan atau USD setup, itu menggunakan joystick, dan ada juga beberapa tombol-tombol di bagian sampingnya ini ya, ya, di aritan joystick itu. Nah, kalau untuk mematikan dan menyalakan monitornya, itu ada tombol paling bawah. Kalau kalian ingin menampilkan settingan, atau kalian mengatur settingannya, kalian tinggal mencet tombol joystick yang berada di bagian belakang. Ya, ini ada tampilan menunya, ada gaming ya, kalian bisa mengatur untuk overclocking, karena di sini gue menggunakan kabel HDMI, jadi tidak support, jadi makanya tidak bisa di overclocking, kalian harus menggunakan kabel display port. Oke, di sini ada overdrive, variable refresh rate, ini freezing premium ya, kayaknya ya, gue nggak tahu nih. Terus ada game plus, game plus, itu kalian bisa menampilkan crosshair, timer, dan lain sebagainya. Terus untuk game visual, ini ada mode-modenya, ada scenery mode, racing mode, cinema mode, rts atau rpg mode, fps, srgb mode, mobile mode. Nah, yang tadi gue sebutin, kalau kalian ingin ngedit, ataupun bermain game, menurut gue gambar yang paling bagus, itu adalah srgb mode. Itu untuk ngedit, the best nih, srgb mode. Oke, kita lanjut settingannya, itu di sini ada brightness, kontras, hdr, display port ya, kalau kalian mau aktifin itu. Dan lain sebagainya, di sini juga sudah support, blue light filter. Ini gunanya, untuk mengurangi cahaya biru, jadi kayak low blue mode gitu ya, fitur-fiturnya. Jadi, cahaya birunya itu dikurangin, menurut gue itu, mata kalian jadi, nggak cepat pegel gitu ya, jadi sehat gitu. Oke, di bawahnya ada color, temperature, dan lain sebagainya. Ini untuk inputnya, dan lain-lainnya. Oke, untuk setupnya sih, seperti ini aja, menurut gue juga oke, udah gampang banget gitu, udah easy to use. Ini mudah dimengerti. Untuk porti monitor ini, dia memiliki DC-in, untuk powernya, 2 HDMI 2.0, 1 display port 1.2, audio 3.5 mm, satu lagi itu, 2 slot USB, yang ditutupin cover, gue nggak tahu, mungkin untuk service, dan lain sebagainya. Gue nggak tahu, ini fungsinya untuk apa. Nah, ada 1 USB Type-D upstream, dan 2 port USB Type-A downstream. Wih, ini udah cakep sih ya, karena udah ada 2 USB, jadi kalian tuh, kalau mau pakai light bar ya, kan versi USB itu. Nah, kalian bisa colokin langsung ke monitornya, jadi nggak perlu lagi colokin ke PC, yang menurut gue, ini jadi semakin rapi gitu, urusan cable management-nya. Nah, kalau audio out-nya, ini untuk speaker eksternal ya. Nah, jadi kalau kalian pengen menggunakan headset, itu bisa colok ke situ. Tapi, bagi kalian yang nggak punya speaker eksternal, monitor ini sudah dilengkapi oleh speaker, di kedua sisinya, kanan dan kirinya, itu ada speaker. Tapi, jangan, ya terlalu berharap lah, kalau untuk suara yang dihasilkannya. Yang namanya juga speaker, built-in dari monitor gitu, bawaannya kan. Ya, jadi bukan suara speaker eksternal, tidak ada bass, cuma ada treble aja, ya suaranya cukup oke. Tapi, seenggaknya, dia ini sudah memiliki fitur speaker. mendingan kita coba dengerin aja suaranya itu seperti apa. kalau kalian dengerin via YouTube kayak gini, ya jelas, itu biasa-biasa aja suaranya, mendem mungkin, dan yang gue nggak tau nih. Yang penting, powernya cukup aja. Ya nggak apa-apa gitu. It's fine. Layar ini dia memiliki desain itu semi-frameless. Ya, emang di jaman sekarang desainnya semuanya, itu wajib yang seperti ini ya, semi-frameless. Oke, ngomongin spesifikasi, monitor ini memiliki ukurannya 27 inch, dengan resolusi 1440p, atau 2K QHD. Panelnya ini IPS, flat, reverse rate 144Hz, itu bisa di-overclock sampai 170Hz. Tapi harus pake kabel displayport ya, bukan pake HDMI itu nggak bisa. Karena kalau pake HDMI itu, biasanya cuma bisa sampai 120Hz aja. Tapi sekarang, itu udah ada mode terbaru HDMI yang super fast, ya, itu bisa sampai 144Hz. Itu kalau nggak salah dari blend lindy, itu udah ada. Udah di pasar udah ada gitu, kalian tinggal tanya aja. Terus juga ini sudah g-sync compatible, dan juga freezing premium. Oke, lanjut. Brightness-nya ini 400 nits, contrast ratio 1000 banding 1, color gamut sRGB 130%, DCP i3 95%, respond time 1ms MPRT, sudah support HDR 10, dan speaker 2W. Itu menurut spesifikasi dari Asus, gue itu nggak bisa ngomong banyak soal warna, atau pengetesan warna. Itu harus pake alas sendiri, yang harganya itu cukup mahal. Kalau kalian belum tau, namanya itu adalah Spyder X Pro. Tapi yang jelas, dari spek yang tadi, warnanya ini sih menurut gue luar biasa banget. Itu menurut gue sendiri. Ya, pengetesan secara visual, seperti itu. Kalau monitor ini gue pake buat ngedit, ya gue saranin kalau itu pake mode sRGB. Karena, warnanya ini bener-bener cakep banget. Nggak over exposure, jadi netral, dan ini adalah monitor gaming, yang bisa dipake buat ngedit, color grading seperti itu. Itu bisa. Dan enak gitu kan. Gue pikir awalnya pasti bakal jelek nih, pake monitor kalau buat ngedit. Biasanya kalau monitor gaming, buat ngedit itu kurang enak dipandang gitu kan. Soalnya gue juga udah pernah itu ya, pengalaman gue pake monitor gaming, ya di brand sebelah, itu pas gue pake buat ngedit, malah over exposure. Jadi warnanya itu bener-bener lebay banget. Jadi pas ngedit ya, itu ngerasa kok gue color gradingnya cepet banget gitu. Biasanya agak lama gitu kan. Ya, nggak kayak biasanya ya. Jadi pas gue kelar ngedit, terus upload ke YouTube, eh, malah warna kulitnya itu kuning. Jadi nggak sesuai dengan ekspresasi gue pada saat gue liat monitor tersebut gitu. Jadi malah kocak gitu kan ya. Ya, monitor ini sudah memiliki resolusi 14.0p atau 2K, yang dimana gambar yang dihasilkan pun itu tajam. Ya, kalau dibandingin sama resolusi 1080p aja, itu agak kurang lah 1080p gitu kan. Apalagi kalau kegunaannya buat ngedit, menurut gue ini udah paling oke banget, udah pas 27 inch. Nah, kalau kegunaan buat gaming, ini paling mantep kalau menurut gue nih ya. Karena dia ini memiliki refresh rate 144Hz dan respon time 1ms. Tapi, kalian itu bisa juga di overclock refresh rate-nya monitor ini ke 170Hz. Gokil. Itu ada pilihan settingnya di monitor ini. Malah ada settingannya di monitor ini coba. Jadi pergerakannya itu halus banget. Gue udah cobain beberapa game kompetitif, itu enak. Karena gue set untuk refresh rate-nya ini di 144Hz, memakai kabel display port. Game FPS, itu udah dewa banget pake monitornya. Tinggal skill bermain kalian aja ditingkatin. Nah, ngomong-ngomong soal skill, emang bener ya. Ada duit, skill kalian itu meningkat. Dengan cara membeli monitor ini, terus kalian latihan terus-menerus, itu pasti skill kalian jauh meningkat pesat. Coba aja kalau kalian main game FPS nih ya, terus monitornya masih 75Hz, itu jauh banget. Perbedaannya parah, patah-patah pasti. Kalau monitorin colok ke laptop, itu gimana? Nah, ya gampang tinggal colok aja menggunakan kabel HDMI, atau kabel yang support dengan laptop kalian. Settingannya itu di reverse rate, kalian cari aja di Windows, terus settingan aja sebisa laptop kalian mencapai gitu ya. Coba kita test pake VUVO, ya reverse rate-nya, dan juga response time-nya. Nah, kalau untuk reverse rate, itu emang udah kreditin banget di reverse rate-nya. Dia dapatkan itu 144Hz, dengan menggunakan kabel display port. Jadi bukan pake kabel HDMI pas gue test ini. Dan juga untuk response time-nya, ini juga kurang lebih dia dapet segitu. Nah, sekarang kesimpulannya, monitor dari ASUS TUF VG27A-L1A, ini adalah monitor yang menurut gue itu harganya cukup, cukup mahal gitu kan. Tapi yang pasti kalian itu akan mendapatkan feel yang berbeda jika menggunakan produk dari ASUS, entah itu dari seri TUF ataupun seri ROG. Aduh, itu ROG udah paling atas banget lah. Feel-nya itu beda banget pastinya. Jadi jangan disamain sama brand yang baru bermunculan, kayak dari brand sebelah. Itu kan yang harganya murah banget. Parah. Ngomongin soal harga, kalau menurut gue emang masih dibilang cukup tinggi ya. Mengingat kompetitornya, itu yang memiliki harga nggak begitu mahal di segmen 27 inch, 144Hz, resolusi 2K, yang membuat mahalnya, yang menurut gue, itu ada di fitur ergonomik untuk stand monitor ini. Reverse rate 144Hz, bisa di-overclock 170Hz, resolusi 1440p atau 2K, panelnya IPS. Nah, seperti itu, untuk panel sih, ya flat ini, terus IPS, yang menurut gue, ini juga oke banget. Flat lagi kan. Oke, mungkin review gue mengenai monitor sampai di sini aja. Jadi, bagi kalian yang memiliki saran lain dengan budget 6-7 jutaan, itu bisa komen aja di bawah. Monitor apa yang menurut kalian lebih worth it. Jadi, tinggal komen aja di bawah. Rekomendasi monitor menurut kalian itu oke. Di harga, 6-7 juta. Oke, gue pampet undi diri, gue Dimes. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax